Intro Alhamdulillah Rabbil Alamin buat jamaah yang baru bergabung Hari ini kita sedang membahas tema yang sangat bagus sekali Yaitu tolong menolong biar hidup jadi plong Masya Allah ya Jamaahin rumah mungkin pasti bertanya-tanya kok sepi banget ya Di studio Islam itu indah Tapi jangan khawatir karena kita insya Allah sedang melakukan Social distancing yang sudah diterapkan oleh pemerintah Mudah-mudahan kita bisa berkumpul kembali ya Ustadz ya Physical distancing Karena sosialnya tetap jalan Tetap jalan tapi fisikalnya ya Karena bisa menyapa jamaah yang ada di rumah Lewat kajian Islam itu indah Walaupun fisiknya itu agak berjauhan Kita fisiknya berjauhan tapi tetap sosialnya kita nyambung selalu Masya Allah dengan ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita Ya jamaah ini ada beberapa artikel Ini bisa kita lihat artikelnya Hibah dan sumbangan ADB berhibah 48M Demi tangani wabah corona di RI Masya Allah ASEAN Development Bank Ya berikutnya ini ada Lawan corona Jekma sumbang masker dan alat tes ke RI Masya Allah Ya Ustadz ini di awal 2020 ini Ustadz Sian Masya Allah ya Banyak sekali musibah dan hal buruknya yang terjadi di antar negara Jadi bukan hanya di Indonesia tapi mendunia ya Ustadz ya Ya subhanallah ya Contohnya sebelum wabah corona ini Sempat heboh juga sama isu perang dunia ketiga Antara negara Iran dan Amerika subhanallah ya Tapi alhamdulillah wabah corona ini justru membuat antar negara satu sama lain Saling tolong menolong Masya Allah Dan apa saja kan bentuk hal positif berupa tolong menolong Yang terjadi antar negara akibat wabah negara saat ini Silahkan Ustadz Siam Jadi Masya Allah tabarakallah di dalam Al-Quran ketika berbicara tentang suku dan bangsa Itu ada satu ayat yang sangat komplit Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang lita'arafu Ya ayyuhal nasu inna khalaqanakum min zakari wa untha Wajahalnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu Inna akaramakum min zallahi atkakum Ayat yang sangat sempurna Ayat yang sangat komplit menjelaskan tentang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ya ayyuhal nas Allah tidak gunakan ya ayyuhal ladhina amanu Tapi ya ayyuhal nas Ayat Al-Quran ini jelas yang membaca adalah muslim Ini adalah jelas orang yang beriman Tapi bagaimana cara kita menyampaikan kepada seluruh manusia Karena Allah perintahkan Perintah ini bukan hanya kepada orang beriman saja Tapi perintah ini kepada seluruh manusia Artinya adalah kita sebagai orang beriman Harus menyampaikan ayat ini kepada orang lain di luar sana Maksudnya apa? Kalau bagaimana kita mau bisa menyampaikan Kalau kita belum pernah mendengarkan dan mempelajari ayat ini Apa yang Allah katakan dalam ayat ini Ya ayyuhal nasu Hayat sekalian manusia Inna khalaqanakum Sungguh kami menciptakan kalian Min zakari wa untha Daripada seorang laki-laki Daripada seorang perempuan Daripada ayahanda kita Nabiullah Adam alaihi salam Dan ibunda Sitihawa alaihi salam Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Dan kami ciptakan kalian bersuku-suku Bersuku-suku berbangsa-bangsa Su'ubayani sha'ab atau krek Ada retakan di sana Jadi kalau misalnya ada lingkaran Lingkarannya itu gak sempurna gitu Sha'ab Ada ketidaksempurnaan dari satu lingkaran Maka siapa yang akan menyempurnakannya Yang menyempurnakannya adalah bangsa lainnya Jadi saling membantu satu bangsa dengan bangsa yang lainnya Karena masing-masing bangsa itu punya kekurangan Masing-masing bangsa punya kelebihan Maka Allah katakan kami ciptakan kalian berbeda-beda itu Supaya kalian saling menghargai Wakobailah dan kalian itu adalah Beda-beda kobilah Dari kata kobilah Kalau berbicara kobilah maka kita akan berbicara tentang nenek moyang Nenek saya ini, nenek saya ini, nenek kamu ini, nenek kamu ini Tapi ternyata ayat ini diawali Kalian itu dari kakek dan nenek yang sama Dari Adam dan Hawa Supaya lita'aruf untuk saling kenal-mengenal Kemudian saling lita'awan Untuk saling tolong-menolong Kemudian saling bantu-membantu Dan Masya Allah, Tabarakallah Ini adalah hal yang sangat positif Ketika Allah SWT memberikan satu ujian Ternyata di sisi lain Orang-orang yang diberikan hikmah oleh Allah SWT Mampu memetik apa saja pelajaran yang ada di dalamnya Fa'inna ma'al usri usra Maka Allah katakan Inna akramakum indallahi atskakum Yang paling mulia di antara kalian Kenapa Allah memberikan ujian ini? Bisa jadi Allah ingin menguji kita Siapa yang paling bagus takwanya? Siapa yang paling mulia dia di antaranya? Yang mulia adalah yang sudah tidak memandang lagi Tidak ada rasisme di dalamnya Tidak memandang lagi dia kulit ini Tidak memandang lagi dia bangsa ini Tidak memandang lagi dia agama ini Tidak memandang lagi dia bahasanya apa Sukunya apa? Tapi mereka saling tolong menolong dalam keadaan seperti ini Maka Allah katakan Inna akramakum Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian Yang paling tinggi di antara kalian Adalah atkakum Yang paling bagus ketakwa Ketakwaannya Bukankah ketakwaan itu adalah bagian daripada Bukankah tolong menolong itu bagian daripada ketakwaan? Ketika Allah SWT berbicara tentang ketakwaan Maka isinya adalah tentang tolong menolong Isinya adalah tentang bagaimana kita membantu orang lain Isinya tentang bagaimana kita meringankan beban orang lain Dan ini hal yang sangat positif Yang telah kita dapatkan selama ini Kita lihat kan ya Dulu misalnya contoh satu negara benci banget sama negara ini Bahkan dia katakan Saya tidak mau terima bantuan dari negara ini Ternyata sekarang Masya Allah Negara itu yang datang ke negaranya untuk membantu Bahkan mengirimkan tim medisnya ke sana gitu kan Jadi gak bisa lagi rasisme ketika kita memahami ayat ini Dan orang-orang di luar sana mendengarkan ayat ini Begitu sempurnanya Allah menjelaskan tentang kesukuan Kebangsaan Kenapa Allah menciptakan Dari satu orang ayah kok bisa warna kulitnya beda Dari satu orang ayah kok bisa bentuknya beda Kok bisa bahasanya beda Kok bisa tempatnya berbeda Dan itu membuat kita menghilangkan Menghapuskan yang namanya rasisme Karena yang paling diukur di sisi Allah adalah ketakwa Masya Allah Ustaz ini kita bisa mengambil penelajaran juga Masya Allah ya Allah berarti membolak-balikan hati manusia ya Yang tadinya tidak mau Tadi Ustaz mencontohkan Tidak mau menerima bantuan Makanya jangan takabur Dengan adanya wabah ini Kita mendapatkan hikmah Jadi saling tolong-menolong Mengurangi perselisihan antar negara ya Karena wabah ini Tidak mengenal tempat Tidak mengenal orang Tidak mengenal agama Tidak mengenal suku Semua bisa kena Masya Allah Terima kasih banyak Ustaz Ya ini luar biasa ya Ya Terima kasih